Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Aku ingin bertanya sedikit Pak Menurut Pak Patah kan tak kenal makata sayang Tapi kalau sudah yang kenal pun Jadi bisa makin sayang nih Betul Ini insinyur dulu Lalu pendeta Apakah yang pertama ini cita-cita Lalu yang kedua panggilan Atau bagaimana Pak? Kisah dibalik ini Pak Iya Mas Giandri ya sebetulnya cita-cita saya dokter pendeta Jadi ketika kecil saya kalau ditanya orang mau jadi apa, kalau besar jawab saya jadi dokter pendeta Senen sampai Sabtu di rumah sakit Jadi kesannya sudah pinter suci Oke Hanya memang dalam perjalanan PMDK saya tidak di kedokteran Saya keterima di IPB Dan ya akhirnya saya memahami itulah yang terbaik buat saya Dan ya sudah lah Tapi ketika di IPB Saya ikut apa namanya Saya menjadi guru, guru agama Jadi guru agama Waktu itu di IPB, di Bogor itu Sekolah SMA yang ada guru agama itu cuma SMA Negeri 1 Sedangkan SMA Negeri lainnya itu Guru agamanya enggak ada Jadi kami, kamilah jadi guru agamanya Apa namanya mahasiswa-mahasiswa IPB, Kristen Menjadi guru agama, volunteer gitu ya Lalu saya juga ikut di PMK Dan akhirnya di Bogor juga Saya menyatakan bahwa kalau Tuhan mau Ya saya akan sekolah teologi Jadi apa ya sudah Akhirnya saya sekolah teologi Tapi ternyata ketika lulus IPB Saya mau sekolah teologi langsung Papi saya protes gitu ya Ah itu namanya pelarian Akhirnya saya diminta untuk menggumuli Dan waktu itu saya melihat apa namanya Penulis itu sedikit Penulis Kristen lebih sedikit lagi Saya merasa saya harus jadi penulis Dan cara sederhana untuk belajar menulis Ya jadi wartawan Ya jadilah saya wartawan gitu aja Oke Ini sesuatu hal yang bisa dibilang berlawanan Dari saat pendeta lalu menjadi Dibilang nyambi juga tidak mungkin Pak ya Lebih ke Ya keduanya adalah hobi Keduanya jalan hidup mungkin Lalu Hobi menulis Dan jadi editor Ya ya Menulis apa saja nih Pak Kalau boleh tahu Ya sebetulnya Saya dulu tidak terlalu suka menulis ya Apalagi menulis frosa Guru saya tidak terlalu jago Mengajar saya waktu di SD Pelajaran SD yang sangat tidak saya sukai adalah Mengarang gitu ya Lalu SMP juga tidak terlalu suka dengan mengarang Tapi SMA ketika mau ujian gitu ya Guru saya memuji tulisan saya Karena saya pakai tanda tanya di halaman terakhir Apa di paragraf terakhir Di kalimat terakhir dalam paragraf terakhir Dia katakan tulisanmu bagus gitu ya Dan itu pertama kali saya dipuji tentang tulisan saya Tapi saya lebih banyak memang sebetulnya Lebih suka puisi Jadi ya saya lebih suka puisi Ayah saya suka mengajari saya Berdeklamasi Tapi akhirnya saya mengambil keputusan Saya jadi penyair aja lah gitu ya Tapi memang kita sama-sama tahu Penyair itu Tidak ada dananya gitu kan Karena yang namanya buku sair itu kan Buku kumpulan puisi Siap banyak Tidak banyak yang mau beli kan Dan saya sadar bahwa Tidak banyak orang juga suka puisi Jadi ya dari situ saya mencoba untuk Apa Menulis ya Jadi penulis Dan Perjalanan karir sebagai wartawan Nova Yang banyak Tulisannya kan bersifat Narasi gitu ya Itu yang Yang menolong saya gitu Oke Jadi kalau menulis Nulis apa aja Apa aja lah Nulis iklan juga boleh Kalau diminta Nah Aku sempat Kami sempat Mengobrol tadi di luar Sedikit tentang Oke Menjadi pendeta Sekaligus menjadi Editor mungkin begitu ya Pak Iya Saya menyebutnya Itu Apakah Kadang Terjadi konflik Of interest Dimana Oh iya Pak Pendeta YOL Pendeta Jumaat juga Di GKJJ Jakarta Lalu Tadi kan Saya penasaran Tentang konflik Of interest Dimana biasanya Editor itu Mengulas sesuatu Yang menjadi Topik Atau permasalahan Yang ada di ini Untuk diangkat Kadang Dalam kehidupan gereja Bapak sempat Menyinggung gak Bahwa Masyarakat Jumaat Saat ini Seperti apa Atau ada Pergeseran-pergeseran Yang terjadi Iya Sebetulnya Editor yang baik Atau penulis yang baik Itu Bertugas Menolong umat Untuk bercermin Jadi Apa namanya Ketika kita ada Melihat Sesuatu yang harus Berubah Jangan Jangan ngomel Itu gak akan Membuat orang berubah Yang paling gampang Adalah Membuat cermin Sehingga orang Menyadari keberadaannya Dan akhirnya berubah Begitu Itu yang dilakukan Nathan Jadi ketika Daud jatuh Kedalam dosa Lalu Nathan bilang Nathan cerita Ada dua orang Satu kaya Satu miskin Yang kaya raya Punya banyak domba Yang miskin Cuma satu domba Yang kaya raya Kedatangan tamu Lalu diambil tuh Domba si miskin Marah Daud Bagaimana mungkin Di kerajaannya Ada orang yang Seperti itu Daud marah Bunuh orang itu Kata Daud Apa kata Nathan Kamu orangnya Selasai Sudah gitu kan Jadi sebetulnya Daud itu orang baik Daud orang baik Hanya dia Sempat sedikit Salah Tergelincir Salah Tapi kalau Nathan Mengatakan Eh Daud kau salah Nathan dipenjara Nah Nathan membuat cerita Nah kata guru saya Pak Upusunggu Amarhum Penting bagi kita Seorang penulis Atau editor Membuat cerita Yang membuat Orang bercermin Dan akhirnya Menyadari Keberadaannya Dan kalau boleh Berubah Jadi sebetulnya Disitu juga Kekuatan film kan Kekuatan film itu Membuat film yang Bagus Sehingga orang Akhirnya Menyadari Eh saya ada disana Saya harus berubah Sama juga dengan Yamuger Yamuger bikin lagu Bikin lagu itu Bukan sekedar Maaf kata nih Apa Memuji-muji Tuhan Tapi Apa 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 Disana itu Di lagu itu Kita siapa gitu kan Nah ketika Memuji Tuhan Kita sadar Oh iya Tuhan baik Dan akhirnya berubah Tercapai sudah Gitu kan Jadi Yamuger pun Menurut saya Sebagai lembaga komunikasi ya Itu wajib tuh Membuat Apa Cermin Jadi kalau kata Pak Nenggolan Guru saya yang lain lagi Menulis itu bukan sekedar Ekspresi perasaan Tidak Temenulis itu adalah Menolong orang lain Kalau boleh Membuat cermin Agar orang lain berubah Tapi tentu Sebelum orang lain berubah Diri kita perlu berubah Mungkin gitu Oh Oke Menarik Karena gongnya sudah dibuka Oleh Pak Pendeta Dengan cerita dari Alkitab Di sesi kedua Kita akan langsung Masuk ke intinya Yaitu Lihatlah sekelilingmu Kita akan mencoba mengulas Pemahaman Pentakosta Dewasa ini Bersama Pendeta YOL Kami akan segera kembali Dan kami juga tidak lupa Untuk mengundang pendengar Untuk berinteraksi bersama kami Melalui telepon Di 021-800-444 Atau melalui SMS dan WhatsApp Di 0815-1800-444 Kami akan segera kembali Setelah jeda berikut ini Mas Aduh Gimana nih Angga Yunanda lagi ke Singapur Gak bisa isi acara Eh siapa bilang Loh Angga Gue gak ke Singapur guys Nih Gue Cuma lagi makan Mie Sedap Selection Singapur Spicy Laksa Hmm Dari sini aja udah kecium Aromanya Mau cobain dong Hmm Buah gurinya Mantap Mie nya Lebih tebal Dan kenyal Nagih banget Pas banget Dimakan bareng kuahnya yang gurih Udah gitu Pedas ya Bisa lo atur sendiri Hmm Beneran deh Singapur boleh jauh di mata Tapi Yang dekat Sedapnya Mie Sedap Selection Singapur Spicy Laksa Ladies and gentlemen Welcome aboard Tuchangi International Airport Kayak makan laksa di Singapur lah Halal lagi Kua gurinya mantap Laksanya Beneran sedap Mie Sedap Selection Singapur Spicy Laksa Try it now Danny Wings Food EPIKA FNM Sos menimitkan aku Bersinat baginya Dimanapun ku berada Beneran Kupenangkannya Bersinar 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 Itulah Kebenang Yesus Bersinar 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 Aku bersinar Terus Yesus Menginginkan dapur Mengolong-olong Manis dan sopan selalu Ketika ku bernaf Bersinar, bersinar Itulah kenal Yesus Bersinar, bersinar Aku bersinar terus Tuhan Yesus menolong Menjaga hatiku Agar bersinar, bersinar Memirukmu Bersinar, bersinar Itulah kenal Yesus Bersinar, bersinar Aku bersinar terus Aku pun ingin bersinar Dan melayaninya Tinggal di sergaku hidup Selalu bersamanya Selamat malam sahabat RPK Kami mengundang sahabat RPK Yang mendengarkan siaran kami saat ini Untuk berinteraksi bersama kami Di 021-800-0000-444 Atau melalui Whatsapp dan juga SMS Di 0815-1800-444 Atau juga melalui komen Di live stream Youtube RPK FM Oke Tadi kita sempat Mengulas sedikit tentang Latar belakang Dan juga Pengenalan tentang Pengenalan Perkenalan diri Dari Bapak Pendeta YOL Sekarang Masuk ke judul nih Pak Lihatlah sekelilingmu Hari ini kan perayaan Penta Kosta Pak Di situ Kemarin saya sempat mendengar Beberapa kali dalam Perdebatan Dengan beberapa teman Soal Pergeseran Penta Kosta Zaman dulu dan Zaman sekarang beda dong Kalau zaman dulu Seperti Roh Allah turun Untuk menyebarkan Cerita ini Dengan berbagai bahasa Yang mudah dipahami Sekarang Menjadi Hal yang Bisa dibilang Apakah sudah bergeser Maknanya dengan Kemajuan teknologi Dimana Kalau dulu kita Tanpa gadget Atau dan yang lain Ketika ngobrol Dengan tetangga Itu dibilang Kita berbagi informasi Sebagai kekeluargaan Lalu sekarang mungkin Ngobrol sedikit Dibilang nyerumpi Adakah makna Yang bergeser Dari Itu Pak Iya Sebetulnya Yang saya Lihat Dari Penta Kosta Adalah Bahwa Orang Banyak Itu Mendengarkan Perbuatan Perbuatan Besar Yang dilakukan Allah Dalam bahasa Mereka Sendiri Mereka Orang-orang Yahudi Diaspora Yang sudah Tinggal Di tempat-tempat Bahkan Bahkan Lahir Di luar negeri Begitu ya Dan mereka Melihat bahwa Eh Saya disapa Saya disapa Dengan bahasa Saya sendiri Dan menurut saya Makna Penta Kosta Yaitu Menyapa Orang Dalam Situasinya Sendiri Jadi Menyapa Orang Jadi Dan disini Kekuatan Penta Kosta Sebetulnya Dan panggilan Kita adalah Menyapa Nah Menyapa Ini Tidak Mudah Karena Banyak orang Jadi males Menyapa Banyak orang Jadi Padahal Menjadi penting Bagi kita Untuk Perhatian Jadi Apa namanya Tema kita kan Lagunya Pak Pandok Lihatlah Sekelilingmu Nah Sebetulnya Kita hanya Mungkin Menyapa Orang Dalam Situasinya Kalau kita Melihat Sekeliling kita Dan ketika Kita melihat Sekeliling kita Lalu Mungkin kita Melihat ada Orang Di sana Lalu Kita Sapa Dia Atau Kita Senyum Dia Senyumi Dia Dan Biasanya Kalau kita Senyum Sama Orang Lain Kecuali Dia Sakit Gigi Dia Senyum Balik Dan Jangan Jangan Seharian Itu Dia Belum Perang Mendapat Senyum Nah Sebetulnya Makna Penta Kosta Itulah Yang Perlu Kita Ambil Maknanya Menyapa Orang Dalam Situasi Dan Kondisinya Sendiri Atau Menyapa Orang Dengan Latar Belakangnya Bukan Latar Belakang Si Penyapa Tapi Latar Belakang Orang Itu Dan Ketika Orang Itu Disentuh Maka Dia Bisa Merasakan Bahwa Allah Hadir Sebetulnya Kan Itu Yang Mau Dikatakan Oleh Penta Kosta Perbuatan Perbuatan Besar Yang Dilakukan Allah Atau Mungkin Mereka Bertanya Apakah Benar Allah Hadir Tapi Dengan Sapaan Kita Sebetulnya Kita Telah Menyatakan Kehadiran Allah Tadi Lagu Tadi Bersinar Bersinar Sebetulnya Sinar Itu Sesuatu Yang Dibutuhkan Orang Hanya Bisa Melihat Dengan Adanya Sinar Tanpa Sinar Tanpa Cahaya Orang Tidak Mungkin Melihat Dan Yang Namanya Lampu Terang Itu Jangan Ditutupi Terang Terang Itu Ya Harus Terbuka Agar Orang Bisa Menikmati Terangnya Dan Biasanya Orang Lebih Damai Dalam Terang Ketimbang Dalam Gelap Jadi Panggilan Kita Adalah Bersinar Memperlihatkan Terang Itu Dan Tentu Dengan Cara Begitu Kita Bisa Menyapa Orang Lain Itu Selatu Cara Kalau Kata Lagu Tadi Bersinar Meniru Tuhanku Tapi Itu Hanya Mungkin Kalau Kita Melihat Sekeliling Nah Sehingga Orang Kristen Saya pikir Dipanggil Untuk Melihat Sekeliling Kita Apa Yang Apa Namanya Apa Yang 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 Perlu Diperbaiki Apa Yang Ada Yang Aneh Apa Yang Ada Yang Harus Disapa Dan Nanti Kalau Sekarang Pentecostal Minggu Depan Lagi Kotbah Tentang Petrus Yang Melihat Sekeliling Dan Ketika Dikebaid Allah Dia Melihat Di gerbang Indah Itu Ada Enggak Ada Si Lumpuh Gerbang Indah Tapi Ada Orang Yang Karena Kelumpuhannya Jadi Pengemis Jadi Di gerbang Itu Ada Yang Tidak Indah Nah Si Petrus Merasa Perlu Mengubah Sehingga Petrus Mengatakan Mas Perak Tak ada Padaku Dalam Nama Yesus Berjalan Jalan Dia Dan Akhirnya Di gerbang Indah Itu Ya Semuanya Jadi Indah Nah Dunia Ini Indah Tapi Kita Sadari Bahwa Ada Juga Hal Hal Yang Tidak Indah Nah Panggilan Kita Adalah Melihat Sekeliling Mana Yang Gak Indah Mana Yang Gak Bener Mana Yang Gak Tepat Sapa Itu Kalau Boleh Ubah Itu Tapi Jangan Dengan Menghakimi Orang Gak Mau Dihakimi Tapi Dengan Tulisan Orang Diajak Bercermin Atau Dengan Kata-kata Tujuannya Adalah Orang Diajak Bercermin Gitu Kali Nah Ini Conflict Of Interest Mungkin Pak Saat Ini Kan Banyak Orang Yang Tadi Saya Setuju Dengan Kata Bapak Bahwa Melalui Tulisan Kita Bisa Bercermin Tapi Sejauh Mana Saya Mengaitkan Bapak Sebagai Editor Dan Jemaat Lagi Ini Pak Border Yang Dipasang Orang Bahwa Ketika Kita Memberikan Sesuatu Saya Karena Berlangganan Aksesnya Beliau Ini Jadi Saya Mengerti Bahwa Kadang Ada Yang Di Whatsapp Setiap Pagi Jam 5 Jam 6 Itu Terganggu Lalu Ada Juga Orang Yang Memang Menunggu Awal Mula Saya Memang Kayak Apa Masuk Terus Setiap Hari Tidak Punya Kesempatan Untuk Baca Tapi Lama Kelamaan Setelah Pernah Saya Lewati Tiga Hari Lalu Saya Balik Kembali Ke Atas Saya Merasakan Bahwa Yang Sudah Terlewat Pas Maknanya Untuk Hari Sejauh Kita Apa Namanya Memberikan Masukan Kepada Sesama Kita Dari Sisi Teologi Ini Khusus Atau Umum Pak Perlu Dengan Ayat Atau Hanya Dengan Tindakan Nyata Yang Ada Di Sekitar Kita Iya Apa Namanya Ini Lagu Lagi Lagunya Pak Alfred Jika Padaku Ditanyakan Apakan Kuberitakan Dengan Lagu Ini Pak Alfred Mengatakan Tindakan Tindakan Yang Baik Tindakan Yang Baik Akan Buat Orang Bertanya Tanya Kenapa Kau Melakukannya Ketika Orang Bertanya Tanya Maka Kita Punya Dasar Alah Mengasih Ku Apa Dasarnya Alkitab Atau Apa Dasarnya Firman Sehingga Ketika Kita Menyatakan Firman Dia Kagak Marah Loh Dia Nanya Tapi Sekali Lagi Sebetulnya Kalau Berkait Dengan Kiriman Saya Saya Merasa Ini Takdir Saya Kalau Apa Namanya Yang Bersangkutan Keberatan Dan Ada Juga Yang Keberatan Kan Gak Perlu Dikirim Lagi Saya Minta Maaf Ya Gak Apa Gitu Kan Aneh Rasanya Kalau Terang Itu Ditutup Gitu Ya Tetapi Ya Juga Kita Sadar Juga Orang Punya Hak Untuk Apa Namanya Menerima Atau Tidak Menerima Dan Biasanya Saya bertanya Apakah Mereka Mau Dikirimi Dan Sebetulnya Ini menjadi Habit Kami Bahwa Dengan Membagikan Ini Mungkin Orang Akan Bertumbuh Mungkin Ini Salah Cara Kamilah Apa Namanya Kayak lagu Tadi Bersinar Bersinar Gitu Oke Dan kami Gak ngirim Di grup Betul Karena Kalau ngirim Di grup Maka Itu Buat Semua orang Buat Semua orang Bisa jadi Gak ada yang Kesapa Jadi kami Ngirimnya Japri Jadi Bisa dibilang Pak Yuel Dan tim Ini Dari jam 5 Mungkin Bahannya Sudah Sudah Selesai Dari Hari Sebelumnya Atau Apa Tapi Saya merasa Oke Balik lagi Ke Topik Bahwa saya Merasa Kadang Ada border Yang kita Pasang sendiri Iya Biasanya Karena kurang Pede Itu Memahami Pantakosta Bahwa orang Orang Ini kan Sebenarnya Tidak Baru Mengetahui Bahwa dia Bisa berucap Dengan Bahasa Bahasa Yang lainnya Pada Saat Itu Kalau Saat Itu Kita Saat Ini Kita Menghadapi Hal Yang Sama Harus Memberikan Contoh Bahwa Pantakosta Itu bukan Soal momentum Atau perayaan Saja Tapi Ada Cara Lainnya Betul Sebetulnya Penerjemahan Itu adalah Apa namanya Penerjemahan Itu adalah Apa Aplikasi Dari Pantakosta Penerjemahan Buku rohani Itu kan Sebetulnya Ada Buku rohani Di luar negeri Yang bagus Bagaimana Agar Orang Indonesia Bisa memahaminya Nah Itu Semangat Pantakosta Alkitab Diterjemahkan Dalam Bahasa Bahasa Suku Itu Juga Semangat Pantakosta Jadi Sebetulnya Dan Yang Semangat Pantakosta Lain-lain Adalah Membuat Alkitab Yang Kadang Dianggap Susah Dengan Bahasa Sederhana Itu Juga Semangat Pantakosta Jadi Mungkin Yang Harus Kita Ambil Adalah Semangat Semangat Bahwa Orang Merasa Dikasui Allah Orang Merasa Tidak Sendirian Orang Merasa Tuhan Menemaninya Nah Sebetulnya Itu Sehingga Ketika Ada Pujian Pujian Bukan Kepada Orang Yang Menyebarkan Tapi Pujian Kepada Allah Jadi Sebetulnya Bedanya Semangat Pantakosta Dengan Yang Lain Adalah Siapa Yang Dipuji Kalau Yang Dipuji Adalah Pengkotbahnya Kalau Yang Dipuji Adalah Sarananya Saya Pikir Udah Salah Tapi Kalau Orang Akhirnya Memuji Tuhan Itu Yang Benar Menarik Kita Lanjutkan Ke Sesi Ketiga Nanti Karena Kita Masuk Ke Sesi Selanjutnya Tapi Sebelum Itu Kami Mengundang Pendengar Untuk Berinteraksi Bersama Kami 021 800 00 4 Atau Melalui SMS Dan Whatsapp 0815 1800 4 Kami Akan Kembali Setelah Berikut Ini Jam Di Studio Kami Menunjukkan Pukul 19 Lebih 30 Menit Waktu Indonesia Barat Aduh Tuh Gue laper lagi nih Ya tanggung John Nih Dikit lagi nih Kita mau juara Iya sih Tapi laper gue juga Nggak tanggung-tanggung nih Kau kalah Gara-gara Laper gimana Tanggung jawab loh ya Kalau kita nggak juara Gimana dong Eits Laper tapi lagi nanggung Ganjanya jangan yang tanggung-tanggung Cari juaranya Mie Sedap Cup Wah Mie Sedap Cup Kemasan barunya Lebih kece Berarti semangat Mie gorengnya Ekstra kriuk-kriuk-kriuknya Kuasa soto dan kari spesialnya Ekstra nendang Topiknya Ekstra lengkap Emang Mie Sedap Cup Juaranya Mie Dalam Cup Hmm Sedap Sedapnya Alkohin Buruan beli mie Sedap Cup Sedapnya Makin juara Sahabat Amerika Taukah bahwa setiap tanggal 19 Mei Diperingati sebagai hari Akuntansi Internasional Peringatan ini pertama kali diadakan pada tahun 1972 Oleh California Society of CPA Chapter San Diego Hari Akuntansi Internasional Diciptakan Untuk membantu Menginspirasi Generasi muda Kedalam karir Akuntansi Pada tahun 1976 Banyak organisasi Diundang Untuk merayakan Hari Akuntansi Internasional Dan sejak saat itu Hari Akuntansi Internasional Menjadi hari Libur resmi Yang dirayakan Dimana-mana Salah satu cara merayakan Hari Akuntansi Internasional Adalah Dengan menghadiri Peringatan Yang diselenggarakan Oleh organisasi terdekat Menghadiri Peringatan Hari Akuntansi Internasional Memungkinkan kita Bertemu dengan Akuntan-akuntan terbaik Dan berjejaring Untuk menciptakan Peluang kerja Di masa depan Terima kasih telah menonton! 96.3 IPEC-A FM Terima kasih telah menonton! Oh Tuhan Yesus Dengan rohaku Di dalam sakitku Aku harap pertolonganmu Aku harap pertolonganmu Oh Tuhan Yesus Aku datang setuju Topanglah hakiku Pada janangmu Di sepanjang hari Ku menantimu Terima kasih telah menonton! Berapa lama lagi Harus meneluh Jauhkan daripadaku Segala duka Dan berikan Dan berikan Hanya di kau Selamat malam sahabat RPK Kembali lagi bersama kami Dalam live streaming RPK Dengan tema Lihatlah sekelilingmu Masih bersama dengan pendeta YOL Kami juga mengundang para sahabat RPK Untuk berinteraksi Berkami di telepon 021-800-444 Atau melalui SMS dan Whatsapp Di 0815-1800 021-800-444 Atau melalui komentar Di kanal Youtube RPK FM Saat ini Tadi kita sempat membahas sedikit tentang Oke mulai dari perkenalan Pak YOL sebagai pendeta jemaat Di GKJJ Jakarta Lalu Ada lampiran dibawahnya sebagai editor Senior di salah satu Mungkin saya sebut namanya saja Tangan terbuka media Boleh tahu gak Pak Tangan media terbuka ini Apa? Dan tujuannya itu apa Pak? Iya sebetulnya Inti dari tangan terbuka media adalah Melayankan injil melalui media Itu kalau mau jadi satu kata ya Melayankan injil melalui media Sehingga kita punya tagline Bangun jiwa Via media Karena sebetulnya Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Kita itu hidup dengan media Dan sebetulnya media itu Diri kita juga media gitu ya Jadi kami berupaya untuk Membangun jiwa orang per orang Melalui media Media bisa media cetak Kami penerbit buku Tapi juga media non cetak Dan saya selalu suka mengatakan Bahwa penerbit cetak itu gak akan mati Walaupun non cetak sudah begitu membahana Karena bagaimanapun antara cetak dan non cetak itu bisa kerjasama Jadi sebetulnya Kita membuat konten-konten Yang menolong orang untuk Masuk ke cetak gitu ya Dan kami juga melatih orang Untuk membuat tulisan Membuat buku Dan juga membuat konten Agar intinya sih Banyak orang yang mengenal Tuhan Merasakan kebaikan Tuhan Via media Itu aja sih om Oke Programnya pak Programnya sih yang apa Programnya kami tentu ada penerbitan buku ya Penerbitan buku cetak Siapa yang nulis Kami percaya bahwa Seharusnya yang nulis buku rohani Bukan hanya para teolog Orang selama dia suka baca Alkitab Selama dia dikuasai oleh firman Maka dia berhak Dan berkewajiban juga Untuk menulis buku rohani Kami sadar bahwa yang penting dalam buku itu adalah Bahasanya bisa dipahami Dan memang real ya Nyata gitu ya Itu ya penerbit buku Lalu yang kedua ya Kami bikin konten-konten Untuk orang bisa dibangun imannya Jadi kami punya program membarukan Yang tiap hari ada apa namanya Satu ayat dikupas Secara berurutan gitu ya Sejak covid kami sudah Ya sejak covid kami sudah mulai itu Sehingga sekarang sudah ada sekitar 15 buku Dan sebelumnya di literatur perkantas ya Lalu sekarang sudah kami terus Tiap hari begitu ya Tiap hari membarukan Karena kami sadar bahwa Orang perlu dibaharui Dengan siapa? Dengan firman Lalu yang kedua adalah mencerdaskan Kami juga mengundang orang-orang lain Untuk menulis Tulis saja lah yang sederhana Yang buat orang bisa merasa pintar gitu ya Atau tambah pintar gitu Lalu yang ketiga kami menggerakkan Menggerakkan itu arti kami buat Pelatihan-pelatihan penulisan Agar orang jadi pelaku Pelaku pembuat buku Membuat tulisan Karena sebetulnya Di dunia yang di media ini Kalau boleh jangan jadi konsumen saja Kita harus jadi produsen Karena kalau kagak kita akan dijajah Oleh para produsen itu Dan kalau kita jadi produsen Maka kita bisa Menggarami gawek kita Menggarami apa namanya Dunia digital itu Jadi menggarami artinya Dunia digital harus diberikan Apa namanya Garam-garam nilai-nilai kekristenan gitu ya Tapi di menggerakkan itu Sebetulnya kami juga Mengajak orang untuk berbagi Begitu ya Karena sebetulnya di luar Jawa Masih banyak orang-orang yang butuh buku Jadi kayaknya mengajak sobat media Untuk bergabung Untuk melengkapi lah Buku-buku di apa namanya Di luar Jawa Bahkan kami tahun lalu Membagikan buku jujur melangkah Kepada para narapidana Dan kami bisa menggalang 700 buku Dan itu sesuatu Saya baru sadar bahwa Ternyata kan di lembaga pemasarakatnya itu Paling banyak waktunya Lalu kenapa kita gak berbagi buku Tebal bukunya 328 halaman Jadi itu 307 hari tentang Amsal Jadi Amsal saya kupas satu-satu gitu ya Sampai 37 hari Lalu saya berpikir Iya ya kenapa kagak Kagak menyapa mereka dengan buku Awalnya kawan-kawan kami Yang membagikan gitu ya Kami kerjasama dengan PLP PGI Merasa ragu Biasanya kan mereka bawa Anduk Sabun Sikat gigi Ini buku gitu kan Walaupun harganya lebih mahal Daripada yang tadi gitu ya Tapi kami katakan bahwa Di sana waktunya lebih banyak Dan orang waktunya lebih banyak Kalau gak baca firman Yang baca buku Dan baca buku itu kan sesuatu tuh Mengajak mereka bercermin Begitu Itu sih salah satu kegiatan Oke Wah Inilah lihat sekelilingmu Dari sisi Pak Yul dan tim ya Tadi saya menarik tentang Setiap orang berhak untuk menulis Jika kita membuka Itu boleh secara umum Atau khusus teologi Atau apa saja yang bisa dibahas Iya sebetulnya Semuanya kan bisa jadi teologi Teologi adalah Cara kita merespons Yang ilahi Jadi sebetulnya buku rohani itu Semua hal itu rohani Saya selalu suka lagu Dari Pulau dan Bunua Lagu dunia Lagu sorga Semua diterimanya Artinya lagu Malaikat di sorga Sama lagu Para gembala itu Semua diterima Tuhan Jadi sebetulnya Semua hal itu Semestinya rohani Karena menyangkut Kerohanian seseorang Pengalaman apapun Entah pahit Entah getir Entah menyukakan Sebetulnya bisa dilihat Lalu Apa makna kita Di dalam pengalaman itu Apa peran Tuhan Dalam pengalaman itu Nah Ketika itu Diketahui orang lain Mungkin orang lain Punya persoalan yang sama Bisa terhibur gitu kan Jadi semua Semua tulisan Semua tulisan Layak gitu Kalau di kami sih Apa namanya Apapun lah Mau pakai biologi Politik dan segala macam Selama memang Dibuat dengan bahasa yang sederhana Misalnya Seorang akuntan Akuntan itu berat Perjuangannya Lalu ketika ada tulisan Bagaimana seorang akuntan Sungguh-sungguh Menterapkan kekristenan Itu kan sesuatu yang layak Didengar orang lain Misalnya pengacara Banyak orang bilang Pengacara itu Pengennya duit terus Gitu kan Tapi ketika ada orang-orang Yang mau menuliskan pengalamannya Dan tentu penulis harus jujur ya Dengan kelemahan Dengan kekuatannya Maka orang lain Jadi pengen tuh Ah gue pengen jadi pengacara Ah gue pengen jadi akuntan Ah gue pengen jadi pegawai negeri Hanya untuk agar Nama Tuhan dimuliakan Itu sesuatu tuh Mungkin begitu kali Bahkan kalau pemain bola Mau bawa tulisan tentang bola Bagaimana stresnya Sebagai pemain bola Bagaimana stresnya Sebagai pemain cadangan Nunggu kagak dipanggil-panggil Itu juga sesuatu kan Nah yang menarik adalah Romo Sindu tuh Ya dia Sindu Nata ya Suka nulis bola Akan di kompas Dia bisa menulis dengan sangat baik Bagaimana keeper Nunggu gawal Itu kan sesuatu tuh Jadi sebetulnya banyak hal Bisa dituliskan Dan sebetulnya dengan media kita sekarang ini Kita bisa melakukannya Gitu kan Tapi kan kalau kita Media kita sendiri Belum ter apa ya Belum teruji Sehingga kita perlu editor Bagaimana perasaan yang baca Tersinggung gak Gitu kan Bahayanya dengan media sosial Kan kerjanya sekarang Buat sesuatu yang viral Terus minta maaf Jangan lah Jangan sampai kita minta maaf Jadi mari kita edit Diedit Perasaan orang lain Gimana Itu tujuan editorial Sebetulnya Berarti Jika ada yang tertarik Untuk menulis Silahkan saja Hubungi kami Oke baik Itu di sesi terakhir Nanti kita akan bahas nih Pak Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya Sedikit aja Pak Soal tangan media terbuka ini Saat ini Jangkauan tangan media terbuka Itu target marketnya Adakah atau tujuan lainnya Iya sebetulnya Kita selama ini memang Masih berkonsentrasi Dari SMA ke atas ya Kami sebetulnya pengen Udah mulai menyapa Anak-anak muda Sehingga kami sekarang Sedang merekrut anak-anak muda Untuk membuat konten Yang bisa menyapa anak muda Untuk membuat tulisan buku Yang bisa menyapa anak muda Nah sekarang kami sedang Menyiapkan buku Yang dibuat Anak pemuda Yang untuk pemuda Gitu kan Itu jadi lebih Lebih apa ya Lebih kuat pukulannya Ketimbang orang tua Nulis buku tentang remaja Wah jauh gitu kan Mungkin bagus Tapi biasanya bahasnya gak nyambung Remaja sendiri gak merasa Ini buat gue gitu Beda jaman Beda jaman gitu ya Oke Sahabat RWK Kami akan kembali Di sesi keempat Sesi terakhir Namun kami juga tidak lupa Untuk mengingatkan Jika ada yang ingin berinteraksi Bersama kami Dapat melalui Telepon di 021-800-000444 Atau melalui SMS dan Whatsapp Di 0815-1800-000444 Atau juga melalui Kolom komentar Di live streaming Youtube RPK FM Kami akan segera kembali Setelah jadah berikut ini Sahabat RPK Mari bergabung dalam program Kita Warga Kerajaan Sorga Bersama Joseph Rerimase Setiap hari Senin Pukul 7 malam Waktu Indonesia Barat Sekali lagi Program Kita Warga Kerajaan Sorga Bersama Pendeta Joseph Rerimase Setiap hari Senin Pukul 7 malam Waktu Indonesia Barat Siaran ini juga dapat disimak Via live Youtube RPK FM Dan aplikasi Android Bernama Sahabat RPK Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Ia tak cemburu Tidak mengekalkan diri dan sombong Kasih itu sabar Kasih itu bersahaja Kasih terserata Tidak mementingkan diri sendiri Dalam kasih kita saling memahami Berbagi suka maupun duka bersama Tak memandang insan Tak memandang insan dalam perbedaan Semua sama di hadapan Allah Kasih itu sabar Kasih itu bersahaja Kasih itu bersahaja Kasih itu bersahaja Tidak mementingkan diri sendiri Kasih itu bersahaja Kasih itu bersahaja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku stop sampai disitu Aku merasa Oke bagaimana Cara merangkai sebuah kata Untuk tidak menyakiti Orang tapi itu menjadi sebuah lagu Yang indah Dan dia bisa masuk Ke orang tersebut Iya Sebetulnya kekuatan dari Kidung kesan ya Atau kidung jemaat Bahasanya itu sederhana Dan puitis Gitu ya Ada rima di belakangnya gitu ya Walaupun itu memang lagu terjemahan pun Para penerjemah Ting dalam hal ini Menurut saya jago lah Dalam menerjemahkannya Tidak saja Jadi Mampu menangkap Makna dari bahasa asli Akhirnya diterjemahkan Dengan lagu dalam bahasa Indonesia Kidung dalam bahasa Indonesia Jadi Kadang Kemampuan kita Untuk menulis itu Pasti bagus Tapi kan kita perlu Submit nih Menyerahkan Jadi Saya rasa benar Kalau di Yamugur ada ting Tim inti nyanyian gereja Jadi Satu lagu itu Bukan sekedar Emosi satu orang Akhirnya malah jadi Emosi ting T-I-N-G Gitu kan Tim inti nyanyian gereja Nah di dalam kami Juga begitu Ketika seorang penulis Menyerahkan tulisannya Kepada kami Itu kan tulisan dia pribadi Tetapi Yang bertanggung jawab Kalau ada kenapa-kenapa Yang di penjara siapa Editornya Betul Kagak pernah penulis di penjara Gitu kan Tapi akhirnya Editor akan menolong Bahwa Apa Tulisan yang baik itu Akan menjadi lebih baik Nah jadi Sama juga dengan Yamugur Ketika orang memberikan Naskah lagunya Di ting Akan diproses Agar lagu itu Menjadi lebih baik Dan lagu itu Tidak hanya menjadi Milik orang itu Tetapi juga menjadi Milik Yamuger Gitu kan Ketika diterbitkan Nah disini saya rasa Perlunya Persekutuan rohani Jadi Ini penting nih Dalam Dalam hal apapun Tapi dalam penulisan Penting Persekutuan rohani Sehingga ketika orang Boleh bilang Eh saya tersentuh oleh lagu ini Oh Berarti lagu ini bagus kan Ya mari kita membuat Lebih bagus lagi Diedit lah Begitu Jadi jangan langsung diterbitkan Jangan Jangan langsung hanya Menurut gue bagus nih Karena penulis selalu Selalu personal Gitu kan Tapi kan kadang-kadang Ya bisa aja orang marah kan Gitu kan Bagaimana Mengajak orang bercermin Jadi jangan Jangan orang dimarahin Gitu Ya siapa yang mau dimarahin Gitu kan Mungkin begitu Oke Ya Lagu adalah tulisan Nah Di Kalau kita balik pak Tulisan ada yang menyakitkan Ya Tadi sempat kita bahas bahwa Tuhan Kadang menegur orang Ada yang dengan cara yang Baik Ada yang dengan cara yang Agak berat Ya Tapi kadang orang tidak mengerti Bahwa itu juga Suatu bahasa Ya Ya Nah Kita masuk ke Ada satu Ini yang masuk nih Dari 0819 94534363 Terima kasih Bapak Ibu Oh Bapak Sugianto Terima kasih pak Sudah Menyimak Talkshow kami malam ini Selamat malam Hos dan narasumber Bahagia dan sukacita Serta damai sejahtera Terima kasih pak Damai sejahtera juga Bapak Selamat Tentakosta Harminggo Barusan dari gereja Sangat menguatkan Tema dan isi Pas kali menguatkan Dari tadi Apa saja terang Dibagikan Tuhan sedang menjelaskan Melalui radio Dan Bapak Hos Dan narasumber Terima kasih pak Kami juga Daria Muger Dan RPK Berterima kasih Jika Siaran ini Menjadi terang Seperti yang sudah dibahas tadi Menjadi Terang ya pak Menerangi Menerangi Bersinar Oke Terima kasih pak Semoga senantiasa sehat selalu Dan Pak Sukianto Pak Sukianto Betul Karena Ini menjadi Apa tadi Menjadi terang Saya menjadi Sebenarnya ada tiga bahasan tadi Siap Yang Pendeta Yua sempat Request ke saya Pengen lagu Kusuka menuturkan Lalu ada Berkumandang dari Suara dari seberang Lalu ada lagi Ya ini Lihatlah sekeliling Kira-kira Ada lagi gak pak Yang memaknai Pentakosta Dari sisi lagu Menurut bapak Tentu banyak Kalau kita rubrikasikan Tapi Menurut bapak Yang saat ini Memang Nah ini yang menarik Saya gak tau Di kidung kesannya Kesan berapa ya Tapi di Kidung Jumaat Itu Kita harus Membawa berita Jadi Nek ini Lagunya kuat ya Jadi Kita harus Membawa berita Karena memang Dikatakan Kita harus Membawa berita Pada dunia Dalam gelap Tentang Kebenaran Dan kasih Dan damai Yang menetap Dan damai Yang menetap Saudara Kita harus Memang kadang-kadang Perlu Kita harus Jadi Tapi Karena yang ngomong kita Yang nyanyikan kita Ya gak apa-apa Jadi kita kan Ini bagus Pakai kata kita Kagak Kamu harus Membawa Itu nyuruh Tapi kalau Kita harus Berarti kita tergerak Untuk membawa Berita Referennya Karena gelap Jadi remang Pagi Dan remang Jadi siang Terang Kuasa Kuasa Kristus kan Nyatalah Rahmani Dan cemerlang Harus Karena Nantinya Kuasa Kristus Akan nyata Kalau Kaga Dinyatakan Aneh Kan sebetulnya Banyak orang Merasa Ya Minder Kita minoritas Gak usah lah Apa kata dunia Nanti kalau kita Ngomongin soal Tuhan Padahal Dunia butuh Tuhan Dunia butuh Tuhan Indonesia butuh Tuhan Indonesia butuh Orang-orang Yang mengasihi Indonesia Begitu ya Jadi ya Kita harus membawa berita Harus nih Karena kita Kita harus membawa berita Dan melihat Sekeliling kita Siap Menarik Pak Wah sayang sekali Sesinya Gak apa-apa Memang harus Berakhir kan Betul Pak Tapi Tidak menutup kemungkinan Kita berkolaborasi Siap Entah dalam hal apapun Tapi Oke Karena kita harus membawa Damai sejahtera Dan Melihat sekeliling kita Saya sedikit Saya tidak mau closing The statement Tapi saya bilang Kalau Bapak Ibu tertarik Untuk Mendapat Bisa dibilang Renungan Atau apa Pak namanya Sabda mau abadi Ya Itu kita bisa Dibilang berlangganan Tidak berbayar Tapi Kita Hanya Diminta untuk Mau gak Nerima Berita ini Setiap pagi Lalu kita baca Dan itu Wah Bapak Ibu akan Mungkin akan menemukan Tulisan itu Adalah cermin Buat kita Saya persilahkan kepada Pendeta YOL Kalau misalnya ada Ada yang lain Yang mau bergabung Bapak Ibu Saudara Kalau mau Bisa melihat Di website kami www.tanganterbukamedia.com Atau boleh WA saya 0812 84 94 881 Saya ulangi 0812 84 94 881 Tapi kalau Di tangan terbuka Media Kan itu website Selalu ada Di situ Tinggal dibuka Tiap hari Juga ada Tulisan Ada juga Spotify Menarik Karena memang Bisa dibilang Saatnya kita Sudah masuk Ke jaman digital Tapi digitalnya Kita tetap Akan menyisipkan Nilai-nilai Luhur yang Sudah lama ya Pak Siap Bahwa Kita harus membawa berita Dalam 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 sisi tulisan Kita punya Harapan di masa depan Kita punya Nilai-nilai Di masa lalu Nah itu Sebetulnya Berteriak Untuk dikumandangkan Di sini Di hari ini Dan itu Berteriak Dikumandangkan Di dunia digital Jadi dunia digital Pada emat saya Adalah Dunia yang dikasih Allah Jadi kalau Karena begitu peskar Kasih Allah Akan dunia ini Menurut saya Bukan hanya Dunia yang dulu Tapi juga Dunia digital ini Oke Oke menarik sekali Sahabat Pendengar RPK Dan juga yang muger Namun saat ini Kita harus Merakhir Seksi kita Kita akan kembali Dalam seseksi Talkshow selanjutnya Oleh sebab itu Tetap Pantau Instagram yang muger Dan juga Websitenya muger Karena nanti Berita-berita selanjutnya Akan ada di situ Oke selamat malam Terima kasih Untuk sahabat RPK Dan juga sahabatnya muger Untuk waktu Dan kesempatannya Mendengarkan talkshow kami Pada malam hari ini Kami pamit Saya Gianri Dan pendeta Yoel Mohon undur diri Terima kasih Tuhan berkati Dan sehat selalu Selamat menurut Hari Penta Kosta Semangat Penta Kosta Amin Terima kasih